Terima kasih Anda terus di Matan Ajo, satu tujuan. Saya mau langsung ke Osas. Osas yang sudah hampir 13 tahun di Indonesia. Betul. Kenapa waktu itu akhirnya mau jadi pemain bermain di Indonesia dan sampai kemudian akhirnya mau jadi orang Indonesia? Oke, pertama ke sini tidak ada rencana jadi Indonesia. Pertama, tahun pertama. Tapi makin lama makin enak. Jadi makin jatuh cinta, akhirnya aku putus untuk tetap di sini. Apa yang bikin Indonesia begitu mudah dicintai? Apa ya, mungkin di sini atmosfer sebab bolanya terlalu beda. Dan selain itu mungkin orangnya ramai gitu. Seperti mungkin di tempat lain. Karena saya juga pernah di macam Malaysia dan lain. Tapi beda di sini. Apa bedanya? Pernah main di Malaysia juga? Iya, betul. Tapi lebih enak main di Indonesia? Jauh. Apa bedanya? Jangan hanya bilang begitu. Apa? Coba dibuktikan dulu. Kalau di sini, misalnya kalau ketemu tetangga atau teman-teman enak. Karena kelihatan ada saudara punya keluarga besar. Di mana-mana di jalan pasti enak. Tapi macam, kita masih ada di sana bukan beda, agak beda. Karena di sana, walaupun di mall atau di mana-mana, gak ada yang mau kena. Tetangga aja, di rumah aja kasih hello-hello. Tapi di sini luar biasa. Tetangga bisa kasih makan. Kalau misalnya ada suatu yang penting. Jadi budaya ramah tamahnya, budaya saling tolongnya itu yang betul-betul beda? Betul. Kalau di Indonesia, suka kangen Nigeria atau sudah merasa Indonesia lah rumah? Kalau di sini, kadang-kadang kangen saya pas balik, gak bisa lama lewat satu bulan di sana. Oh begitu? Iya. Jadi malah gak bisa lama-lama di Nigeria? Tidak bisa. Berapa lama jadi biasa di sana? Maksimal berasanya? Maksimal satu bulan. Satu bulan? Iya. Terus langsung mau ke sini lagi? Harus kembali lagi. Jadi sekarang kampung halaman di sini, bukan kampung di sana? Di sini. Kalau di sana, apa yang diingat-ingat dari sini? Makanannya, penduduknya, atau apanya? Apa ya? Mungkin karena sudah terlalu lama di sini, punya saudara, teman, semua di sini sudah jadi rumah benar. Betul-betul. Kalau di sana, kalau misalnya selain keluarga, tidak ada yang lebih istimewa di sana bagi saya. Tapi kalau di sini, semua di sini, buat saya, semua di sini. Semua di sini. Bang Gonzales juga begitu. Sudah merasa ini kampung? Bisa dilihat, saya sudah mungkin 15 tahun tidak pulang ke negara saya. Karena Alhamdulillah, saya sudah punya keluarga di sini, punya anak, semua di Indonesia, semua. Jadi sudah merasa orang Indonesia? Alhamdulillah, ya. Cinta Garuda yang ada di dadah? Cinta. Cinta Garuda. Luar biasa. Satu lagi yang memilih menjadi Indonesia, hijrah dari negeri Samba, berganti ke warga negara. Sudah bergabung di Mata Najwa. Langsung dari Brazil, Alberto Goncalves. Selamat malam. Beto. Ya, selamat malam seluruh Indonesia. Seluruh di Brazil sini, baru siang, jam setengah, jam sebelah siang. Setengah sebelah siang di Brazil? Sudah berapa lama di Brazil? Dari bulan April, pas mulai pandemi, saya langsung pulang kampung. Karena ada ibu, bapak saya masih hidup juga, saya pengen dekat mereka waktu sulit ya, waktu pandemi, makanya saya pulang. Tapi saya juga rindu Indonesia, sudah pengen pulang. Sepertinya minggu depan saya sudah balik ke Indonesia. Oh, jadi minggu depan sudah pulang ke Indonesia? Sudah. Beto kan jadi WNI sejak 2018 ya? Ya. Setelah sebelumnya, 14 tahun tinggal di Indonesia? Ya, benar. Dari 2006, saya baru sampai di Indonesia. Apa alasan utama waktu itu memilih jadi WNI? Ya, ada banyak ya. Salah satu adalah keluarga saya ya. Saya punya istri juga, orang Indonesia. Anak saya semua lahir di Indonesia. Dan seperti tadi, Osses bilang, saya punya, orang Indonesia sangat lukum, ya? Orang luar. Saya sangat suka. Saya mantepang ada di Indonesia. Saya lihat, orang Indonesia, saya bagai keluarga saya. Jadi, itu lah. Saya lakukan, saya lakukan. selamat menikmati untuk harga ya, apa yang kita buat jadi Indonesia itu sangat harga kita saya sangat suka Indonesia saya pernah membaca atau saya dengar Beto katanya waktu pertama jadi WNI sampai menangis karena terharu, betul tidak itu? ya benar-benar waktu itu saya dapat informasi saya sudah jadi WNI saya di samping istri sangat menangis karena apa ya itulah mimpi kita ya jadi pemain pemain timinasi indonesia karena pas saya jadi WNI saya lihat sepatah untuk pemain timinasi jadi setelah saya WNI mungkin satu bulan lebih jadi pemain timinasi satu kalit juga lagi menangis juga karena ini moment sangat penting buat dihidup saya ya karena mungkin seluruh pemain mungkin tempat bola di timinasi jadi pemain timinasi ya yang asli tapi ya Nah, Tuhan kasih kita yang negara indah untuk kita jadi pemain sepak bola di Timnas. Kita juga sangat suka main dengan Timnas Indonesia. Itu juga Osas dan Bang Gonzalez. Jadi, menjadi pemain membela nama tanah air itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang berarti bagi pemain sepak bola membela Timnas, Osas? Kalau itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau misalnya kita yang natural dasi, kalau sebenarnya di hati kita pengen mau berikan mungkin 200 persen dibanding yang lain yang pengen mau 100 persen. Karena kenapa? Kita pengen berubah situasinya. Jadi, kalau aku misalnya Bang Gonzalez, Beto, dan lain-lainnya pengen 200 persen all out. Supaya kita lebih baik lagi ke depan. Apa istimewanya? Karena Bang Gonzalez kan sudah ratusan gol, berbagai kompetisi, berbagai pertandingan. Tetapi kalau membawa nama Indonesia, itu ada beban, ada rasa yang berbeda, dan itu jadi kebanggaan? Ya, itu untuk saya, saya bangga. Dan itu beda sama tim, ya. Karena itu kita harus main untuk negara Indonesia, ya. Dan persuang karakter, dan saya bangga. Kebanggaan itu, apakah masih terus berlanjut sekarang, melihat kondisi sepak bola di tanah air? Apa tantangan terbesar sekarang? Saya kosa dulu, kalau melihat kondisi sepak bola kita sekarang. Gimana? Kondisi sepak bola kita sekarang. Masih bisakah kita, apa yang perlu diperbaiki? Kalau perlu diperbaiki, bagi saya cuma semua sudah oke, semua aspek. Sudah lebih bagus dibanding sebelumnya, dulu-dulu. Cuma saya-saya yang bagi saya harus diperbaiki adalah kesabaran saja. Sabar terhadap siapa ini? Terhadap pemain. Terhadap pemain? Betul. Apa jadi maksudnya? Kita tidak boleh menuntut terlalu banyak ke pemain? Enggak. Terkadang supporter tidak sabar, maunya langsung menang-menang? Kalau supporter, namanya kalau terlalu sayang orang, pasti kayak gitu. Sayang yang terlalu pasti ada sesuatu di belakang yang agresifnya terlalu, ya kan? Jadi kalau saya, supporter kan kita misalnya seperti bos-bos atau PSSC, mereka harus arahkan seperti apa. Ya, supporter boleh nilai, karena mereka tidak di tempat kita, tidak di lapangan kita kan? Tapi si pedi di luar, dan tidak ada lain. Pemain timnas, walaupun pahit atau enak, tetap mereka ada itu. Karena besok, kalau setahun hari ini, besok kebaiki. Oke. Tapi kalau di sini, namanya kadang-kadang, ya begitu. Karena terlalu sayang Betul, itu supporter karena terlalu sayang, jadi terkadang suka tidak sadar, mengekspresikan rasa cintanya, justru berlebihan? Itu yang dilihat. Iya. Di seluruh dunia begitu, supporter mau yang menang saja. Di seluruh dunia begitu, ya. Seperti tadi, Ossas bilang begitu, yang sabar, mungkin artinya, adalah itu. Kadang-kadang, mungkin mereka mau cepat-cepat respon. Mereka mau dia di juara, tamo dia di teman-telebaik. Tapi, semua buah-buah-buah. Ya, sepikir begitu, ya. Sepikir, apa yang kinkuran, yang di sepat-bala indonesia, mungkin adalah, apa ya. Mereka pengen, fokus dengan anak-anak muda. Karena mereka, yang jadi nanti, pemain top. Mereka pengen, bukan? selamat menikmati 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 selamat menikmati